Pada tanggal 16 Maret 2021 lalu, Binus Karir mengadakan virtual company visit dengan PTCS 2 Pola Sehat yang merupakan salah satu bagian dari orang tua grup. Pada kesempatan ini, Harianus Dibua memperkenalkan OT Group lebih mendalam kepada para mahasiswa, mulai dari company profile hingga mengajak peserta untuk berkeliling di perusahaan secara virtual. Selain memperkenalkan OT Group, Harianus juga menjelaskan dampak yang dirasakan perusahaan ketika menghadapi pandemi COVID-19. Pihaknya mengakui mengalami penurunan daya beli masyarakat. Untuk menanggapi situasi tersebut, OT Group melakukan upaya agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dimulai dari meningkatnya penggunaan produk kebersihan dan sanitasi yang dijadikan peluang bagi pihak manajemen OT Group. Pihaknya melihat bahwa produk ini harus dikembangkan dengan cepat untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat selama satu tahun belakangan. Harianus juga menjelaskan pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan untuk terus bergerak demi menunjang peluang yang ada agar tercipta produk yang besar. Lebih lanjut, Harianus mengatakan bahwa keberhasilan OT Group bertahan di situasi pandemi tidak terlepas dari keberanian untuk terus berinovasi dan menciptakan produk baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Yang bisa bertahan beberapa bulan. Nah itu juga tantangan kan buat kita. Wah mereknya sudah terkembangkan.